Rahayu Ajaran spiritual nusantara Islam Pancasila Melaksanakan gerakan Menolak masuk surga Aduh ini aliran apa lagi ini teman-teman Gerakan menolak masuk surga Mengakunya agamanya Islam Tetapi ditambah embel-embel Islam Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Di channel Youtube Maisha Al-Fatih Nah teman-teman semakin aneh saja teman-teman Semakin aneh saja di negara kita ini teman-teman Muncul lagi gerakan menolak masuk surga Nah belum selesai kita membahas tentang masalah Dari sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriyah nabi Bahkan ada di antara mereka yang bercerita bisa keluar masuk surga Bahkan menjamin muhibbinnya meskipun tidak taat dalam beribadah kepada Allah Meskipun jarang ibadah Meskipun ahli maksiat Tetapi cinta kepada perhabaibnya Maka dijamin masuk surga tanpa hisap Seolah-olah teman-teman mereka lah yang memiliki kunci surga Nah sekarang muncul lagi teman-teman Lebih aneh lagi Melaksanakan gerakan menolak masuk surga Itu ya Islam Pancasila gitu ya Spiritual Nusantara Gerakannya menolak masuk surga Amin amin ya Kita aminkan saja ya Semoga terkabul lah ya pak keinginannya Kan keinginan bapak sendiri itu menolak masuk surga Yah terpaksa kita aminkan teman-teman Karena ini adalah keinginan dari aliran ini teman-teman Aliran ini yang mengaku sebagai Islam Pancasila Membuat gerakan menolak untuk masuk surga Na'unzubillah Jadi maunya masuk mana? Masuk neraka? Oke sebelum kita lanjutkan videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel Youtube ini Oke teman-teman langsung saja teman-teman Mari kita simak video yang viral Di media sosial Yakni aliran Islam Pancasila Yang katanya ada gerakan dari aliran mereka Yakni gerakan menolak masuk surga Oke langsung saja mari kita simak Nah salamnya saja teman-teman Sangat berbeda sekali dengan salamnya umat Islam Dia mengucapkan salam rahayu Kalau yang lain rebutan untuk masuk surga Mengklim surga Mahanya miliknya Maka ajaran spiritual nusantara Ajaran spiritual nusantara Jadi ini suatu aliran ya Satu aliran karena dia menyebut tadi Ajaran spiritual nusantara Bukan ajaran agama kita Islam Islam Pancasila Islam Pancasila Tuh Dia juga menyebutkan Nama aliran ini teman-teman adalah Aliran Islam Pancasila Selain dari spiritual nusantara Dia juga menyebutkan Aliran Islam Pancasila Dan gerakannya teman-teman Gerakan menolak masuk surga Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih Berbuat baik Hanya berbohon Tuhan Yang Maha Isa Bukan karena Surga Dan bukan karena takut Masuk neraka Berbuat baik Kulus Atas nama Tuhan Yang Maha Isa Rahayu Tuh Rahayu lagi Tuh di mobilnya teman-teman Dapat kita saksikan Ada stiker ya teman-teman Islam Pancasila Tuh Ditempel Dia tutup lagi dengan Salam Rahayu Perkataan bapak-bapak tadi teman-teman Mengingatkan saya Kepada sebuah lagu Yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani teman-teman Dengan judul Jika surga dan neraka Tidak pernah ada Apakah kita masih menyembahnya? Nah teman-teman Terinspirasi Lagu dari Ahmad Dhani ini Terinspirasi Dari perkataan Dari seorang ulama sufi Perempuan teman-teman Yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah Yang mana teman-teman? Dalam syairnya Kita seringkali Mendengarkan Ya Allah Dia berdoa kepada Allah Dalam syairnya Ya Allah Jika ibadah saya Yang saya lakukan ini Engkau anggap ini Karena saya mengharapkan surga Maka jangan masukkan saya Kedalam surga Dan jika Ibadah saya ini Engkau anggap Ya Allah Karena saya takut Kepada neraka Maka Lemparkan saya Kedalam neraka Subhanallah Jadi teman-teman Menurut orang-orang sufi Perkataan dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini Teman-teman Adalah perkataan Mahabbah Tingkat cinta Yang sangat tinggi Kepada Allah Dan teman-teman Juga dianggap sebagai Keikhlasan Yang paling tinggi Lalu bagaimanakah Syariat kita Agama kita Islam Melihat perkataan-perkataan Seperti ini Tolak ukur Atau barometer Dalam agama kita ini Teman-teman Adalah Al-Quran dan Sunnah Tentu saja Barometernya teman-teman Apa yang diajarkan Oleh Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Apakah Dalam beribadah kita Kepada Allah Hanya kita Mengedepankan saja Tentang mahabbah Tentu saja tidak Dalam agama kita Teman-teman Kita tidak hanya Mengutamakan mahabbah Kepada Allah Tetapi kita harus Sempurnakan Teman-teman Yang pertama Ada mahabbah Rasa cinta kita Kepada Allah Yang kedua Rasa takut kita Kepada Allah Dan yang ketiga Rasa harap kita Kepada Allah Ketiga aspek ini Tidak bisa kita Hilangkan teman-teman Harus sempurna Kita harus beribadah Kepada Allah Dengan tiga aspek ini Nah tentang perkataan Dari bapak-bapak Yang mengaku Sebagai Islam Pancasila tadi Mari kita dengarkan Penjelasannya Bagaimanakah kita Beribadah Jika kita Berharap surga Dan takut neraka Mari kita dengarkan Penjelasan dari Ustaz Firanda Lihatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sama orang bilang Tidak boleh Entih beribadah Karena surga Dimana karena surga Allah dalam Al-Quran Banyak sekali sebut surga Betul Waktu para kaum Ansar Berjanji buat Perjanjian Apa namanya Dengan Nabi Apa perjanjian Akobah Sebelum Kalau anda ke Madinah Wahai Nabi Kami akan bela anda Sebagaimana kami Bela diri kami Dan bela anak-anak kami Bela istri-istri kami Masya Allah Terus para sahabat Ansar Tanya Ya Rasulullah Kalau kami sudah bela Engkau Kami dapat apa Gantian kan Tuh Dealnya gimana Kalau kamu Engkau ke Madinah Kami akan bela mati-matian Kalau kami sudah bela Engkau Kami dapat apa Kata Nabi surga Tuh Nabi Muhammad S.A.W. sendiri Teman-teman Menjanjikan surga Kepada Para sahabatnya Yakni kaum Ansar Terus Nabi bilang Engkau boleh harap surga Jadi enggak pernah Itu orang Sebagai orang Terlalu Maksudnya Menganggap Mungkin dia Harus karena cinta Harus karena cinta Yang paling cinta Kepada Allah Adalah Nabi Muhammad Dan Nabi Ibrahim Sampai keduanya Alayhi wa s.a.w. Diberi gelar dengan Khalilul Rahman Orang yang dicintai oleh Allah s.w. Kekasih Allah Dua-duanya itu Nabi yang lain Tidak dapat gelar ini Yang dapat gelar Kekasih Allah Cuma dua Nabi Muhammad s.a.w. Dengan sahabat Nabi Ibrahim Itu pun keduanya minta surga Nah tuh Nabi Muhammad pun Dengan Nabi Ibrahim Teman-teman Yang bergelar Kekasih Allah Juga Meminta surga Teman-teman Lalu siapakah Orang Yang berani Membuat gerakan Menolak Masuk surga Jadi ada Pemahaman yang menyimpang Ataupun Keyakinan yang salah Di Pemikiran mereka Dalam Akidah mereka Ibrahim Ya Allah Berikanlah aku Surga yang penuh Kediimatan Nabi Muhammad Dalam terlalu banyak ayat Dalam banyak hadith Allahumma ina sa'alukal jannah Ya Allah Aku minta apa? Surga Nabi suruh kita minta surga Ida sa'altumullah Fas'alul firdaus Kalau kau Minta sesuatu kepada Allah Mintalah surga Firdaus Ini Dalil pakai Akal pakai perasaan Kalau kita dalil pakai apa? Pakai dalil Jangan pakai perasaan Pakai dalil Dalil menunjukkan Boleh kita minta surga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di surga Ada puncak kenikmatan Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sangat jelas sekali Teman-teman Sangat jelas sekali Apa yang dijelaskan oleh beliau Ustaz Firanda Jadi teman-teman Allah azawajal Menjanjikan kepada hambanya Nikmat yang paling tinggi Di dalam surga adalah Nikmat Bertemu dengan Allah Teman-teman Berjumpa dengan Allah Melihat wajah Allah Teman-teman Lalu bagaimana mungkin Ketika ada orang Yang membuat gerakan Menolak masuk surga Katanya dia cinta Kepada Allah Lalu Dari mana mereka akan Berjumpa dengan Allah Orang-orang yang berharap surga Karena Ingin mengharapkan Nikmat yang paling tinggi Yakni Berjumpa dengan Allah Melihat wajah Allah Inilah nikmat yang Paling tinggi Di dalam surga Oh Mungkin ada sebagian orang Yang berkata teman-teman Oh itu kan Menurut penmahaman Orang-orang wahabi Channel ini Mengambil rujukan Kepada Ustaz Wahabi Yakni Ustaz Firanda Oke teman-teman Tidak masalah Sekarang kita dengarkan Bagaimana pendapat dari Salah seorang Ustaz Ustaz Aswaja Yakni Ustaz Abdul Somad Tentang perkara Bolehkah kita Beribadah Mengharapkan surga Mari kita simak videonya Ustaz Somad Boleh gak Kita beribadah Mengharapkan surga Ya teman-teman Mohon maaf ya Video ini Diiringi dengan Back sound musik ya teman-teman Tapi ya Kita dengarkan saja Bagaimana penjelasan dari Beliau Ustaz Abdul Somad Sekarang saya tanya Boleh gak kita Salat minta surga Boleh Allah sendiri yang Menjanjikan surga Kepada hambanya teman-teman Boleh kita Mengharapkan Janji Allah Allah sendiri yang Menjanjikannya Kenapa gak boleh Ini ayatnya Tuh ada ayatnya Tuh Ya Allah Berikanlah aku surga Kau jangan minta surga Gak boleh kita Minta surga Kalau kita minta surga Berarti kita tak ikhlas Kau ngaji di mana Jadi ngaji di mana Kalau kita kembali Kepada Al-Quran Dan hadis teman-teman Tidak ada larangan Kita berharap surga Allah Dan tidak ada Larangan kita Takut kepada Neraka Allah Kita takut dengan Neraka Allah Dan kita meminta Perlindungan kepada Allah Kan begitu konsepnya Jadi seperti yang Saya katakan di awal Video tadi teman-teman Kita beribadah Kepada Allah itu Tidak bisa kita Memilih Satu dari Tiga aspek tadi Harus sempurna Ketiganya Harus ada Mahabbah Harus ada Raja Harus ada Harap kepada Allah Takut kepada Allah Dan cinta Kepada Allah Ini ketiga aspek Ini harus kita Miliki teman-teman Harus sempurna Tuh Allah yang nyuruh Nabi pun menyuruh Kalau kau minta Kalau kau minta Allah mintalah Surga Firdaus Jelas ya Kenapa tak boleh Nah kenapa Tidak boleh teman-teman Kenapa Dilarang Kenapa meski ada Gerakan Menolak surga Ini kan Aneh Aliran ini teman-teman Jangan dipersempit Betul juga Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Tentang perkataan Ulama sufi perempuan tadi Rabi'ah Al-Adawiyah Mungkin saja Dia terbawa Perasaan cintanya Kepada Allah Karena dia adalah Salah seorang Ahli ibadah Mungkin hidupnya Sehari-hari Dipenuhi Hanya dengan ibadah Kepada Allah Sehingga dia Mabuk cinta Teman-teman Sehingga tanpa Dia sadari Keluarlah kata-kata Ataupun syair Yang kita sebutkan Di awal tadi Teman-teman Lalu Kalau aliran tadi Yang mengaku Islam Nusantara Atau Islam Pancasila tadi Apakah ibadahnya Sudah seperti Ibadahnya Para sahabat Atau seperti Ibadahnya Setidaknya Seperti ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah Jika kita bandingkan pun Teman-teman Rabi'ah Al-Adawiyah Dengan para sahabat Tentu saja Lebih utama Para sahabat Nabi Para sahabat pun Teman-teman Mengharapkan surga Jangankan Para sahabat Teman-teman Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W. Dan Nabi Ibrahim Pun teman-teman Juga berdoa Kepada Allah Untuk masuk surga Meskipun mereka Sudah dijamin Oleh Allah Teman-teman Nabi kita Nabi Muhammad Teman-teman Sudah dijamin Masuk surga Tetap Masih saja Tetap beristighfar Kepada Allah Seratus kali Dalam satu harinya Lalu muncul orang Di akhir zaman ini Teman-teman Pada tahun 2024 ini Menyatakan Membuat aliran Gerakan Menolak Masuk surga Yaudah Kita aminkan Saja teman-teman Kan Ini adalah Permintaan Dari Orang ini Dan alirannya Ya semoga saja Dia tidak masuk surga Astagfirullah Okelah teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semua Saya Reski Maisha Putra Barakallahu fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih